Halo, ko, friends. Wah, ada soal nih. Yuk kita kerjakan sama-sama. Isilah tik-tik berikut dengan benar. A, akar 400 sama dengan tik-tik, dan yang B, akar 529 sama dengan tik-tik. Ingat, ko, friends. Akar dari kuadrat yaitu, jika kita punya akar dari A kuadrat, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Kemudian perhatikan tabel pangkat 2 di samping, mulai dari 0 kuadrat sama dengan 0 hingga 10 kuadrat sama dengan 100. Kita akan mulai mengerjakan dari yang A, ko, friends. Yang A, akar 400. Untuk mencari hasil dari akar 400, maka kita pisahkan terlebih dulu dua angka yang ada di belakang dan satu angka yang ada di depan, yaitu angka yang di depan adalah 4. Kita cari pada tabel pangkat 2 di samping, angka yang paling mendekati angka 4. Ternyata ada yang sama, ko, friends, yaitu 4 adalah hasil dari 2 kuadrat. Maka kita dapatkan angka yang pertama untuk akar 400 adalah 2. Selanjutnya, kita cari 2 dikali 2, maka sama dengan 4. Lalu kita kurangi, maka 4 dikurang 4 sama dengan 0. Lalu 0 turun, sehingga hasilnya adalah 0. Kemudian akan kita cari angka kedua untuk hasil dari akar 400. Pertama-tama, kita jumlakan 2 ditambah 2, maka sama dengan 4. Lalu kita cari angka yang memenuhi bahwa 4 titik dikali titik-titik hasilnya adalah 0. Maka yang memenuhi adalah angka 0, karena 40 dikali 0 hasilnya adalah 0. Sehingga kita dapatkan angka yang kedua adalah angka 0. Kemudian 40 dikali 0, maka hasilnya adalah 0. Lalu kurangi, maka sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan untuk yang A, akar 400 hasilnya adalah 20. Selanjutnya, kita akan cari untuk yang B, yaitu akar 529. Kita pisahkan angka yang pertama, yaitu 5, dan 2 angka yang ada di belakang, yaitu adalah 29. Kita akan lihat dari angka yang pertama terlebih dulu, yaitu 5. Kita cari angka pada tabel pangkat 2 di samping, manakah angka yang mendekati 5. Ternyata yang paling mendekati adalah 4, di mana 4 hasil dari 2 kuadrat. Maka kita dapatkan angka yang pertama adalah angka 2. Kemudian 2 dikali 2, maka sama dengan 4. Lalu kita kurangi, 5 dikali 4 sama dengan 1, lalu 29 turun. Sehingga kita dapatkan 129. Lalu akan kita cari angka yang kedua dari hasil akar 529. Yaitu kita jumlahkan terlebih dulu, 2 ditambah 2, maka sama dengan 4. Lalu kita cari angka yang memenuhi bahwa 4 titik dikali titik-titik hasilnya adalah 129. Ternyata didapat angka yang memenuhi adalah angka 3, karena 43 dikali 3 hasilnya adalah 129. Sehingga kita dapatkan angka yang kedua adalah angka 3. Lalu 43 dikali 3 hasilnya adalah 129. Lalu kita kurangi, maka sama dengan 0. Sehingga untuk yang B kita dapatkan, angka 529 hasilnya adalah 23. Yeay, sudah kita temukan jawabannya, ko friends. Tetap semangat belajar ya! Sampai jumpa!